Pemirsa Kantor Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi terpaksa tutup sementara. Hal ini karena 4 orang hakim dan 1 pegawai positif COVID-19. Pasca terpaparnya 4 hakim dan 1 pegawai pemerintah non-pegawai negeri atau PPNPN Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara. Seluruh kegiatan yang ada di kantor tersebut dihentikan sementara. Kantor Pengadilan Negeri Tebing Tinggi akan kembali beroperasi pada tanggal 26 Juli mendatang. Sekretaris sekaligus Humas Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi, Tegen Maharaja, menyatakan meski tutup sementara, pelayanan PTSP tetap buka. Ya, kita mulai dari hari ini ya, sampai 3 hari ke depan, tanggal 21 sampai tanggal 23. Karena kemarin kita lakukan tes swab, ada beberapa dari personil kita yang terpapar COVID-19. Jurubicara Satuan Kugus Tugas COVID-19 Kota Tebing Tinggi, Dr. Henni mengatakan, Satgas juga sudah melakukan tracing dan swab kepada seluruh pegawai pengadilan negeri. Sekretaris, ada satu hakimnya yang terkonfirmasi positif. Lalu kami melakukan tracing, jadi kami dapat lagi 3 orang yang konfirmasi positif di pengadilan negeri. Jadi kita melakukan penyemprotan dan kita lockdown selama 4 hari. Hingga saat ini lonjakan kasus COVID-19 terus meningkat di Kota Tebing Tinggi. Dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Kontributor Santara TV, Alex Saragi melaporkan.